Halo sahabat Mikaela ID Seperti yang kita ketahui, jika Samsung Galaxy A10 memang memiliki harga relatif terjangkau dari kegiatan Galaxy A serisnya Ponsel ini tentunya juga sangat cocok diperuntukkan bagi mereka generasi milenial yang suka bermedia sosialan dengan aktivitas penggunaan ringan Meski memang Samsung Galaxy A10 berada di jajaran ponsel yang disajikan pada segmen low-end, namun spesifikasi yang diboyongnya sudah cukup mempunyai di kelasnya Penasaran akan kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A10 ini? Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingatin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID Soal harga, memang sudah tak perlu diragukan lagi Samsung Galaxy A10 dibanderol senilai Rp1.749.000 Meski memang menyasar di segmen low-end, namun kamu masih bisa mendapatkan layar lega berukuran 6,2 inci Berteknologi IPS LCD kapasitif touchscreen 16 juta warna Resolusi layar pun terbilang cukup tajam, juga memuaskan untuk menikmati raga multimedia dari ponsel ini Kenapa ponsel ini sangat cocok bagi mereka generasi milenial? Karena Samsung Galaxy A10 memiliki banyak pilihan warna menafis yang bisa kamu pilih Mulai dari warna merah, biru, maupun hitam Tentu saja, bagi kamu yang ingin selalu tampil nyantrik penuh warna Ponsel ini mampu memenuhi kebutuhanmu Untuk harga sejutaan dengan tertanamnya ruang penyimpanan internal sebesar 32GB Boleh dikatakan sudah terbilang cukup besar Tentu saja, ini menjadi kelebihan tersendiri Apalagi dengan ruang penyimpanan internal besar ini Kamu tak perlu lagi ketakutan kehabisan memori untuk menyimpan beragam file-file penting Seperti foto maupun video Bahkan dengan memori sebesar ini Kamu juga nggak perlu lagi untuk membeli memori tambahan Kalau memang dirasa sudah cukup Dalam urusan kamera, sepertinya masih kurang memuaskan Bagaimana tidak, Samsung Galaxy A10 masih dipekali single camera utama beresolusi 13MP Sedangkan untuk kamera selfie beresolusi 5MP Namun meski memang kurang handal di sisi kamera Hasil diberikan Samsung Galaxy A10 masih cukup baik Sepertinya kamu nggak bisa berharap lebih untuk mendapatkan kepuasan memainkan game-game bergrafis tinggi ketika menggunakan Samsung Galaxy A10 Mengingat RAM 2GB yang dibadukan bersama chipset Exynos 7884 ini masih kurang memuaskan untuk aktivitas gaming berat sekalas PUBG Namun meski begitu, ponsel ini masih tetap lancar digunakan untuk berbagai multimedia ringan Berada pada jajaran Galaxy Aceris paling bawah Dimana Samsung Galaxy A10 ini dihadirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!